Just like this, nanti ini kita tumis setelah sayur-sayuran, karena sayur-sayuran itu matangnya agak sedikit lebih lama daripada seafood, kalau dia sudah mulai panas. Sekarang kita tambahkan minyak, minyaknya kita pakai minyak goreng, vegetable oil, atau bisa juga minyak zaitun, kalau mau lebih sehat, terus bawang bombay kita masukkan. Ini seafoodnya belum saya potong-potong, kalau udangnya sudah langsung dipakai ya, karena udangnya itu sudah bersih. Sedangkan cuminya mau saya potong terlebih dahulu, tinggal saya potong ring. Just like this, nanti ini kita tumis setelah sayur-sayuran, karena sayur-sayuran itu matangnya agak sedikit lebih lama daripada seafood. Tuh, kalau sudah dipotong-potong, ini kita singkirkan dulu. Sekarang saya mau tambahkan yang bawang putih, bawang putih sama sayur-sayuran. Ya, kita masukkan. Like this. Sebentar. Baru cuminya juga kita masukkan ya. Nah, cuminya ini kita tumis sebentar dulu, minyaknya sepertinya itu sudah mulai matang. Jadi kalau minyak, let's see. Kalau untuk mie, so we know dia sudah lembut apa belum, the best way is to taste it. Jadi nggak bisa dibilang berapa menit, karena itu kan tergantung seberapa banyak kita masaknya ya. Bisa sedikit, bisa banyak. Jadi yang paling penting kalau mie itu harus kita coba biasanya dengan garpu. Oh ya, this is done. Ini sudah lembut. Nah, kalau masak mie sama seperti pasta, jangan terlalu lembut. Jadi kita masak sampai dia sedikit, masih agak keras. Karena apalagi nanti kan mau kita tumis ya. Tumis atau dikasih kuah. Ini mau saya angkat, tapi berhubung ini sudah hampir siap. Saya tunggu sebentar, apinya sudah dimatikan. Api untuk minyak. Kita masukkan udang. Just like this. Nah, ini kita bumbui. Bumbui sama lada. Cukupnya. Garam. Cukupnya. Dan saus tiram. Saus tiramnya satu sendok makan saja. Kita aduk-aduk. Just like this. Baru mie-nya kita tambahkan. Mie-nya langsung saja saya angkat dari sini. So it's still nice and fresh. Masuk. Memang the best way kalau masak mie itu tunggu sampai last minute ya. Kalau dia sudah mulai matang, baru mie-nya kita masukkan. Selanjutnya, yang mau saya tambahkan yaitu tomat cherry. Tomat cherry-nya cukup saya bagi dua. So I'm just going to cut it like this. Ini tinggal kita bagi dua seperti ini. Ini tomat cherry juga biar dia ada rasa kayak fresh-nya. Dan tomat cherry kan biasanya ada asem dan ada manisnya. So it's great for this. Ya. Ini sudah matang. Tinggal kita angkat. So we just serve it. I think they're going to like this. Dan ini juga resep yang bisa dengan mudah mereka contoh ya. Karena super simple. Tinggal kita sajikan di piring. Seperti ini. Terakhir. We garnish with parsley. In the middle. This is it. Mie bayam seafood ala Shafara Quinn. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.